hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman di di my youtube channel Adelia Fitri langsung aja ya ini tuh kebetulan aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman jadi tepatnya tuh sebelum berangkat anak sekolah atau sekitar jam setengah 7 pagi dan kebetulan tadi di awal video tuh kelihatan teman-teman kalau untuk cuaca hari ini tuh hujan dan lumayan agak deras juga ini tuh aku mau apa namanya mau masak keluar dadar jadi untuk sarapan anak aku selalu sekolah dan untuk menu sarapannya tuh pokoknya untuk pagi-pagi enggak yang terlalu ribet gitu teman-teman jadi kalau misalkan enggak bikin mie telur aku tuh bikin telur dadar atau enggak telur ceplok aja Oke sebelumnya aku mau ngecemi terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah bersedia untuk mengklik video aku dan buat teman-teman yang belum bergabung ataupun yang baru menemukan channel aku bisa diklik subscribe-nya ya mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat bisa menghibur terutama gitu dan sekaligus juga aku tuh mau nularin semangat aku nih buat teman-teman yang kalau misalkan lagi mager-mager lagi malas peraktivitas setelah nonton video aku mudah-mudahan semangatnya tuh tambah full gitu ya oke teman-teman ini seperti biasa ya itu aku masaknya tuh pakai apa namanya pembakaran jadi ini emang jarang banget dipakai sih kalau itu kayak bakar-bakar gitu paling cuman aku pakai apa namanya bikin masak telur dadar atau kalau enggak tuh paling dipakai sesekali kalau misalkan bakar ayam dan karena cuaca pagi ini agak apa namanya bukan agak mendung lagi sih ya udah hujan bawaannya tuh kalau pagi-pagi mager ya teman-teman padahal banyak banget aktivitas yang harus dikerjain cuman ya karena ngeliat kondisi sama situasinya tuh kayak gini dipikirnya tuh rebahan terus scroll-scroll kayak media sosial atau kalau enggak selonjuran gitu ya teman-teman enggak tahu kenapa pokoknya kalau hujan tuh males banget gitu ya oh ya sebelumnya aku minta maaf nih teman-teman kalau misalkan ada suara lainnya masuk ke face over aku kayak yang kresek-kresek gitu ya atau agak berisik karena di samping aku tuh lagi ada anak gitu ya teman-teman lagi main loncat-loncatan di kasur terus ya main-main aja gitu ya sehingga menimbulkan suara yang kurang enak atau berisik gitu ya pokoknya mohon maklum aja jadi kalau misalkan kegiatan mama tuh selalu gini ya teman-teman setiap aktivitas yang lain gitu ya termasuk ke face over tuh enggak pernah enggak pernah apa namanya enggak pernah lepas dari anak gitu ya pokoknya mepet terus lah oke masih lanjut ya teman-teman pokoknya tadi sehabis antar anak sekolah dan kebetulan juga untuk antaranya tuh aku enggak pakai motor ya karena kan hujannya tuh lumayan agak deras juga jadi aku tadi antaranya tuh jalan kaki aja sambil pakai payung gitu nah tadi untuk lampu di ruang tamu tuh sengaja aku nyalain ya teman-teman karena kan apa namanya pencahayaan tuh kurang jadi agak gelap gitu ini juga tadi pas dinyalain lampunya tuh agak kurang gitu loh teman-teman jadi agak buram gitu sih untuk gambarnya dan tadi juga untuk bunga-bunga yang sebelumnya aku taruh di teras ya sengaja aku kesampingkan gitu supaya terkena gitu sama air hujan jadi enggak perlu nyiram juga terus ini untuk jendela di bagian ruang tamu tuh tadi sengaja belum aku buka ya teman-teman pas subuh-subuh pas bukain korden karena kan kondisi di luar tuh lagi hujan lebat gitu ya hujan pas angin juga jadi kalau misalkan jendela si ruang tamu dibuka tuh jadi kayak apa namanya air hujan tuh ke bawah gitu sama angin temen-temen jadi kadang-kadang tuh masuk itu ke dalam rumah aku ini juga aku mau beres-beres sedikit sih untuk di bagian ruang TV sama di bagian kamar juga ya cuman ya enggak itu temen-temen aku record aja sebagian ini untuk selimut yang tadi malam anak aku gunain tuh aku lipat gitu ya temen-temen terus ini juga ada kain dan ini untuk apa namanya untuk karpetnya sengaja aku gulung karena disini aku mau sapu-sapu juga jadi pokoknya biar enggak kesel enggak suntuk ya temen-temen dan sebenarnya tuh mager gitu ya untuk beraktifitas kalau misalkan dikasih hujan kayak gini cuman ya kalau misalkan ditidurin terus dibawa apa namanya dibawa kayak santai-santai gitu tuh malah tambah itu temen-temen nggak enak aja gitu lah ya soalnya kan kebiasaan tiap pagi tuh selalu sibuk selalu riwus gitu selalu berbagai aktivitas terus kalau misalkan didiemin tuh kayak nggak enak aja gitu ya temen-temen jadi yaudah ini aku nyari kesibukan aja apa yang bisa aku kerjain oh ya kalau untuk di tempat temen-temen gimana sih untuk cuacanya air akhir ini mungkin sebaliknya dari aku gitu ya kalau tempat aku kan untuk air ini tuh kebanyakan hujan terus plus angin kencang juga gitu loh jadi kalau untuk panasnya tuh kadang-kadang cuman satu hari ya untuk dua hari tiga harian tuh hujan lagi gitu emang sih ya kalau misalkan dikasih cuaca hujan tuh adem gitu loh temen-temen jadi bawahnya tuh pengen apa namanya tidur gitu ya tapi kalau misalkan terus-terusan dikasih hujan nggak bisa kemana-mana gitu kayak ngehambat gitu sama aktivitas lain gitu temen-temen yang yang kayak di luaran gitu lah ya kayak tadi kalau misalkan biasanya antar anak pakai motor jadi jalan kaki terus yang apa namanya kerjaan-kerjaan di luar gitu ya yang lainnya tuh bisa itu ya bisa ke pending dulu gitu jadi nunggu hujannya tuh reda ya baru bisa dikerjain oke masih lanjut ya temen-temen tadi untuk beres-beresnya cukup segitu aja sih ya karena apa namanya enggak terlalu berantakan juga sih untuk rumah aku hari ini ini tuh aku mau bikin cemilan bakwan ya karena kayaknya pas banget ke temen-temen sama cuacanya jadi kalau hujan kan enaknya tuh apa namanya bikin yang anget-anget terus minum yang anget-anget juga nah kebetulan ini aku mau bikin bakwan sayur kol dan di rumah tuh cuman berdua aja sih ya sama anak aku yang paling kecil atau yang bungsu karena kan kakaknya tuh tadi udah berangkat ke sekolah jadi yang nggak banyak-banyak juga temen-temen jadi ini aku cuman pakai apa namanya terigunya tuh seperempat dibagi dua kayak gitu jadi setengah-setengahnya aja terus juga tadi kebetulan pas subuh gitu ya aku tuh nungguin tukang sayur lewat yang biasa gitu temen-temennya bisa keliling tiap hari tapi mungkin karena dikasih hujan jadi enggak ada gitu ternyata aku mau beli apa namanya sayur sop-sopan gitu temen-temen terus mau beli wortel juga karena menurut aku ya enak aja gitulah kalau misalkan cuaca hujan kayak gini tuh makan bakwan anget-anget gitu temen-temen apalagi bawannya tuh renyah atau crispy gitu tapi ya karena kebetulan nggak ada jadi ini aku pakai bahan seadanya aja cuman pakai sayur kolnya aja oke ini tadi udah aku itu ya temen-temen apalagi udah aku bikin adonannya ini langsung aja setelah minyaknya udah panas aku masukin aja nih kalau misalkan ada temen-temen yang mungkin gitu ya bertanya-tanya kenapa sih kalau misalkan aku lagi masak tuh nggak apa namanya nggak diambil gambar ca keseluruhan ke atasnya gitu ya aku tuh sebenernya belum peda gitu temen-temen karena kan di bawah masuknya di atas apa sih dinding gitu ya dinding di atas kompor itu kan cuman separohnya aja aku ambil kameranya atau aku ambil gambarnya karena itu kayak hitam-hitam gitu loh temen-temen jadi belum sepenuhnya pakai tembok cuman aku pakai GRC dan GRC juga itu tuh dilapisi sama ram kawat gitu jadi kayak apa namanya karatan gitu loh terus ya sebagian udah hitam-hitam jadi aku tuh kurang peda juga temen-temen kalau misalkan harus diambil secara keseluruhan jadi makanya aku tuh cuman ambil separoh aja gitu yang pas kompor sama pas dinding tembok yang separohnya gitu oke kembali lagi ke bakwan ya temen-temen Alhamdulillah udah dapet segini aja nih ya dan tadi juga udah habis dimakan semua sama anak aku terus sama aku juga terus ini masih dilanjut ya temen-temen tadi kebetulan kan udah agak reda sedikit gitu ujannya terus aku juga udah mandi udah ganti baju terus ya jalan naik motor gitu temen-temen nyari tukang sayur yang biasa manggal gitu kebetulan ada juga ini aku beli sop-sopan jadi untuk menu hari ini tuh aku mau masak sayur sop campur sama apa namanya tetelan daging ayam gitu ini juga aku belinya tuh yang udah dibungkus ya temen-temen yang udah dibungkus ada terus yang apa namanya belum dibungkus juga ada cuman tadi sebagian udah aku taruh ke kulkas ya jadi ini yang aku masak yang udah dibungkus aja gitu untuk satu bukusnya tuh harganya 3000 rupiah itu ada sayur pecai terus ada wortel ada buncis terus pokoknya udah kubut aja gitu sama seledri sama daun bawang sama apa sih eh tomatnya juga ada temen-temen gak ketinggalan dan oke langsung aja temen-temen ini aku tadi ganti wajan ya enggak pakai wajan yang legend yang udah hitam dalamnya gitu ini untuk sayurnya juga aku cuci dulu sebentar nah kebotolnya tuh di wasta pada tuh nggak kosong ya temen-temen jadi masih ada cucian piring yang belum aku cuci terus ya ini lanjut aja temen-temen setelah udah dikasih air untuk wajannya langsung aja ini sayurannya aku masukin semua kemudian ini untuk porsinya tuh emang sengaja agak gitu ya temen-temen agak rada banyak supaya cukup gitu lah sampai siang ataupun sama sore harinya terus ini juga ada sisa tetelan ayam waktu itu apa namanya yang udah dipotong-potong ya temen-temen jadi itu sengaja kemarin pas beli tuh dipisahin sedikit untuk campuran buat sayur sop terus tadi juga aku tambahin sama bumbu racik sayur sop terus ini ada bubu tambahannya juga jadi ya pokoknya apa namanya cukup satu aja gitu lah temen-temen nggak banyak-banyak sih cukup sayur sop aja karena emang anak aku juga tuh doyan ya temen-temen apalagi dipakein sama tetelan ayam gitu oke ini udah cukup ya temen-temen pokoknya udah matang ini langsung aja aku mau ngambil sedikit di mangkok ya dan sekaligus juga ini akhir dari videoku kali ini mudah-mudahan bisa bertemu lagi di videoku selanjutnya Assalamualaikum